Pemirsa pengguna angkutan umum di Jakarta harus berhati-hati terutama saat malam tiba karena pelaku kejahatan terus mengintai. Setelah kemarin seorang penumpang tewas karena loncat dari angkot untuk menghindari preman, dini hari tadi belasan pemuda membajak sebuah mikrolet jurusan Bekasi Kampung Melayu. Delapan pemuda ini kini hanya bisa tertunduk lesu di markas Polsek Jatinegara Jakarta Timur. Padahal sebelumnya mereka bersama lima orang lainnya yang kini buron membajak sebuah mikrolet jurusan Kampung Melayu Bekasi dini hari tadi. Mereka mengancam sopir mikrolet seraya membawa senjata tajam. Pas saya belok, nah di jembatan itu dia nyetupin saya secara paksa. Katanya ada yang kena, akhirnya masuk salah satu itu semuanya masuk, bergantungan ada di depan kap juga sambil ngancam saya kecepatan tinggi, suruh kecepatan tinggi. Diduga para pemuda ini hendak melakukan tawuran di jalan Tanjung Lengkong, Jatinegara Jakarta Timur. Ini gabungan yang sering bikin onar di wilayah timur, mereka ini gitu loh. Jadi menyerang kawan di lain kawan itu, sering bikin onar. Saat ini kedelapan pelaku ditahan di Mapolsek Jatinegara guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Jakarta, Sukron melaporkan.